Pemerintah Provinsi Jambi, Kamis Malam, menggelar Festival Batanghari, salah satunya dalam upaya mengembalikan keasrian Sungai Batanghari. Hal tersebut dikatakan Gubernur Jambi Al-Haris, usai pembukaan Festival Batanghari sekaligus penutupan Kenduri Suarna Bumi 2022 yang dipusatkan di depan rumah Dinas Gubernur Jambi, tepatnya di kawasan Tanggorajo, tepian Sungai Batanghari. Pemerintah Provinsi Jambi menyelenggarakan Festival Batanghari 2022 sekaligus penutupan Kenduri Suarna Bumi yang dipusatkan di depan rumah Dinas Gubernur Jambi, Kamis Malam 22 September. Festival tersebut dibuka langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno melalui Dari. Dalam kegiatan ini, salah satu agenda Festival Batanghari 2022 adalah Bubur Ayak yang berhasil masuk rekor Museum Indonesia atau MURI, di mana pembuatan Bubur Ayak ini dilakukan dengan jumlah peserta lebih dari 300 orang. Biagam penghargaan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Al-Haris didampingi Ketua TPPKK Hesnidar Haris. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, selain mempromosikan wisata Jambi dan meningkatkan perekonomian, tujuan festival tersebut yakni upaya mengembalikan keasrian Sungai Batanghari, di mana saat ini kondisi sungai terpanjang di Pulau Sumatera itu keruh dan banyak sampah, sehingga tidak bisa dikonsumsi langsung oleh masyarakat, seperti 20 tahun silam. Gubernur berharap melalui event tersebut, tumbuh kesadaran warga Jambi, khususnya anak-anak muda, untuk tetap menjaga Sungai Batanghari, tentunya dengan tidak membuang sampah atau kegiatan yang berpotensi membuat sungai tersebut terjemar. Tentu kita dukung event ini dan pemerintah harus bagaimana memperkaya event ini. Kita perkaya dengan asana muda, kemudian juga tradisi, sejarah, dan juga penemakanan tajusunan raja. Tadi ada berguraya, Nah, kita mengharap memang dari event ini melahirkan banyak karya-karya anak muda yang bisa, kita yakin ini akan bisa mempengaruhi daripada makanan aktor anak muda. Yang kedua, semangat daripada festival ini adalah bagaimana sungai Batanghari ini bisa bersih seperti sebuah. Festival Batanghari yang digelar sejak 22 hingga 25 September itu merupakan agenda wisata tahunan yang sudah ditetapkan dalam kalender wisata Indonesia. Dalam festival Pemprov Jambi, menggelar parade seribu tekbulu atau penutup kepala khas perempuan, serta festival kuliner membuat tubur ayak, salah satu makanan khas Jambi. Selain itu juga ada parade perahu hias di sungai Batanghari, pameran ojek wisata dan budaya Jambi, serta pameran UMKM.